Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya bertemu lagi dengan channel dakwah tutorial di kesempatan kali ini kita itu mau mereview lagi kita itu mau mencari ya youtuber yang wow ya yang menurut kita itu fantastis ya untuk gajinya untuk apa ya pendapatan-pendapatan di YouTube gitu kan Nah untuk teman-teman semuanya menjadi youtuber itu sebenarnya tidak semudah yang kita bayangkan ataupun tidak sesulit yang kita bayangkan gitu Nah untuk teman-teman di sini ya di sini untuk menjadi youtuber itu tentu hanya butuh modalan keberanian modalan untuk apa ya mau niat dan pede aja gitu enggak usah mikirin modal enggak usah mikirin harus yang perfect enggak usah yang harus 100% bagus enggak usah enggak usah edit-edit intinya gini kita memberikan yang terbaik kita memberikan informasi yang baru kita memberikan yang hmm sekiranya itu bisa membantu ya membantu teman-teman mendapatkan informasi mendapatkan apa ya Hai notif ya notif-notif terbaru gitu di YouTube gitu jadi itu bentuk pengabdian ataupun bentuk pekerjaan kita di online gitu di media-media online ya di media-media seperti ini Nah kita coba aja untuk teman-teman semuanya ya kita coba cari di sini ya di sini kalau kita lihat banyak banget youtuber-youtuber ya kalau kita cari youtuber yang apa adanya yang mananya kalau kita Hai ah di sini ada Gus Aldi sebenarnya gua mau review ya ini mau gue review nanti tapi berhubung ini sudah muncul duluan coba kita langsung review Gus Aldi ya Bro ini agak delay nah ini agak delay ya mohon maaf ini coba kita langsung Gus Aldi kita langsung cekot ya Gus Aldi langsung kita cekot Nah setelah itu kita langsung buka di sini ya teman-teman terus kita lihat di sini ada video-video beliau ya video-video beliau itu ngeprank ya kayak dia itu jadi gokart ya gokart ya itu terus kayak kamera itu di di simpan sampai enggak tahu orang yang naik gitu kan yang ngeseng gokart ya itu ngeprank gitu bos di teman-teman tinggal buka aja sih di channel teman-teman tinggal tulis Gus Aldi gitu kan ngeprank mobil gitu nah bakal muncul seperti ini keren dia itu sangat pede banget ya memiliki cara berpikir yang fantastis gitu kan untuk teman-teman samanya kalau kita lihat untuk gajinya kira-kira berapa sih dengan total subscriber itu 3,17 juta ya 3,17 juta subscriber kalau kita buka di sini ya untuk gaji kira-kira berapa sih ya coba kita langsung paste ya di sini coba kita lihat sebentar ya kita tunggu sebentar di sini ya bro nah di sini muncul ada 365 video dengan subscriber 3,17 juta Oke sama ini juga 459 juta akan ditonton total gradenya itu be untuk subscriber selama 30 hari yang lalu itu enggak ada penambahan stak ya saya standart ya terus untuk durasinya itu subscribe-nya itu naik turun-naik turun ya di sini ya terus di sini untuk viewnya itu menurun ternyata viewnya itu menurun masa aja sih menurun gitu kan tingkat enggak sih enggak terlalu menurun menurun banget gitu kan intinya pas gitu terus kalau kita lihat lagi di sini ada 4,828 juta kali ditonton dalam 30 hari yang lalu nah kalau kita lihat di sini minimumnya untuk pendapatan beliau di YouTube itu sekisar mendapatkan tambahkan 0 1200 dollar itu bisa mendapatkan 18 juta 171 ya ribu ya untuk pendapatan dalam minimumnya ya kalau kita ambil maksimumnya itu bisa mendapatkan Hai kan berapa kita tambahkan nol Nah setelah itu ada 292 juta kali ya eh kok kali 290 juta rupiah ya 200 sekian sekian itu dalam maksimalnya kalau kita lihat untuk perhari ya beliau itu bisa mendapatkan berapa beliau itu bisa mendapatkan minimumnya itu mendapatkan 24 ya 24 berarti 364 ribu ya berarti perhari itu lumayan juga gitu kan 24 apa 24 dolar bisa mendapatkan 360 kalau ini maksimalnya bisa mendapatkan 5 juta jadi beliau itu bisa mendapatkan 5 juta dalam perhari itu makasih banget kan untuk teman-teman hanya nge-prank ya kan kalau nge-prank seperti ini teman-teman masa nggak bisa untuk seperti ini gitu kan ya sebenarnya gua mau kan cuman gua nggak tahu untuk bawa mobil gitu kan di sini nggak ada nggak bisa kalau seperti itu karena kita orang lingkupnya itu kecil bawain itu kecil tapi kalau di daratan itu bebas kalau kita nyebrang ke tetangga ataupun ke dusun ataupun ke daerah yang lain itu nggak bakal tahu sama kita gitu jadi seperti ini luar biasa banget ya kontennya itu ya nge-prank gini dan sebagainya luar biasa togol teman-teman coba cari aja di YouTube-nya ya teman-teman searching aja oke itu aja mungkin dari gua dan mohon maaf untuk teman-teman semuanya enggak terlalu panjang semoga teman-teman terhibur semoga teman-teman lebih semangat untuk menjadi youtuber dan terus pentengin channel dapat cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh